Direkturat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat merilis hasil pengungkapan kasus narkoba jenis sabu seberat 192,81 gram selasa siang. Dalam rilis ini, polisi juga menghadirkan 8 orang tersangka pengedar narkoba dari total yang ditangkap sebanyak 12 orang, beserta sejumlah barang bukti yang disita dari tersangka. Di renarkoba Polda Kalimantan Barat, Komisaris Besar Polisi Purnama Barus mengungkapkan semua tersangka pengedar narkoba ini hasil penangkapan selama 2 pekan di kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah. Dari 12 tersangka pengedar narkoba, terdapat satu tersangka yang berstatus sebagai narapidana di lapas kelas 2A Pontianak bernama Alpian alias IPAN. Jadi rata-rata mereka ini para pengedar yang bukan pemakaian? Pengedar? Pengedar. Iya, semua pengedar. Purnama Barus menegaskan, Polda Kalbar akan mengusut dan mengembangkan kasus peredaran narkoba dari lapas tersebut. Agusti Andi, Detanjungpuratimes.com laporkan. Terima kasih. Terima kasih.